ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pencinta youtuber yang ada di seluruh Indonesia pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit ilmu tentang penginstalan media player yaitu go player untuk digunakan sebagai pemutar musik maupun pemutar video ya aplikasi ini yang lumayan ringan sih bisa digunakan oleh semua Windows baik Windows SP Windows 7 Windows 8 maupun Windows 10 paling kesempatan hari ini saya menggunakan Windows 10 gunakan Windows 10 seperti ini saya refresh dulu ya langsung saja cara penginstalan low player pada laptop untuk Windows 10 sebenarnya sama sih penginstalan Windows 8 7 maupun 10 yang saya praktekkan pada hari ini kepada teman-teman youtuber Indonesia maupun para penonton penonton setia saya khusus Windows 10 baiklah saya akan membuka file mentahnya saya simpan di folder D teman-teman teman-teman semua harap menunggu karena segala sesuatunya butuh proses ya saya simpan di ID ini file sudah saya download di Google banyak-banyak versi gratisnya simpan di program saya kemudian saya masuk di ini gom player yang versi ramah Bukit 7 Oh ternyata belum saya instalkan ini kenapa Oh iya ini Ayo kita buka gom player 2014 yang saya gunakan pada hari ini untuk peninstalan kita buka gom player 2 kali kemudian tunggu proses hingga selesai kemudian teman-teman ya muncul tunggu beberapa ya gom player setup kemudian tekan yes tunggu beberapa saat sementara proses penginstalan akan segera dimulai refresh ya kita klik ok Hai tunggu beberapa detik hingga proses selesai kita refresh dahulu ya mohon maaf karena laptop saya ini kapasitasnya ya kurang memadai lah ya ini sudah muncul ya selanjutnya kita muncul tampilan welcome to the bomb player kita klik next kemudian muncul next terus kemudian install tunggu proses penginstalan hingga selesai kita close saja ini semangat kita refresh supaya kecepatannya meningkat tunggu beberapa detik refresh refresh terus ini merupakan media player yang sangat bagus menurut saya kena bisa memutar video maupun musik yang sangat ringan saya menggunakan ini sudah berapa lama ya sangat lama sejak saya kenal ini bomb player saya langsung menginstalnya saya gunakan setiap hari untuk mendengarkan musik maupun memutar video teman-teman jika ingin mengetahui dan ingin bertanya-tanya tentang komputer maupun laptop bisa komentar saja di video saya ini dibawa semoga saya bisa membantu teman-teman yang agak kesulitan dalam penginstalan komputer maupun laptop maupun penginstalan aplikasi lainnya ya ini muncul perintah normal mode saya pilih normal mode yang standarnya selesai kemudian saya pilih normal saja kemudian saya next kemudian saya pilih ini ada pemilihan ada dua channel ada empat channel ada lima saya coba pilih yang empat kemudian next ini peraturan font saya pilih default saja kemudian next kemudian saya finish kita refresh kita refresh dulu kita refresh tunggu beberapa detik hingga inilah penampilan rom player yang telah di install oke cara memutar ini sangat gampang tinggal klik dua kali tunggu beberapa detik mungkin banyak sekali aplikasi yang terbuka jadi ya saya close dulu ini close ya ini penampilan rom player masalah sederhana tapi bisa digunakan oleh musik maupun video coba kami test click playlist tambah tambah focus file kemudian kita memilih mencoba satu satu musik coba yang satu musik saja untuk di test yang intro ini satu musik open kemudian klik music inilah hasil hasil pemutaran musik yang bisa digunakan untuk rom player cukup sekian teman-teman tutorial cara penginstalan bom player pada laptop kita yang bisa digunakan untuk memutar musik maupun video jangan lupa teman-teman click tangganan di channel saya nama saya akib tego piastia sampai jumpa teman-teman di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati